Banjir yang merendam sebagian jalan lintas timur Sumatera memutuskan akses jalur penghukum wilayah Riau dan Jambi. Kondisi ini sudah berlangsung selama 8 hari sejak banjir terjadi. Jalan lintas timur Sumatera penghubung dua provinsi yakni Riau dan Jambi terputus total karena terendam banjir setinggi 1 sampai 2 meter. Kondisi ini sudah berlangsung selama 8 hari. Akibatnya hanya kendaraan besar seperti truk atau tronton yang dapat melintas. Selain mengurai kemacetan, petugas gabungan TNI Pori dan BBBD setempat juga membersihkan aliran air dari rumput yang menumpuk di badan jalan. 1 meter 83, lintas timur, penghubungan kerinci. Ini kendaraan air yang dalam, paling dalam banjirnya di sini titiknya. Kami tetap berusaha memburai arus selalu lintas. Ini arus air juga cukup keras. Dihimbau kepada pengemudi, pengendara agar berhati-hati melintas di sini. Ini cuma bisa dilewati oleh kendaraan berat saja. Masih tingginya intensitas hujan di Provinsi Riau serta dibukanya pintu air PLTA Koto Panjang menjadi penyebab utama banjir. Dari Kabupaten Pelawan Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan.